Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Untuk pembahasan kali ini adalah pembahasan sesuai dengan request adik-adik semua, yaitu diminta untuk pembahasan soal IPS kelas 7. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah pembahasan naskah soal penilaian akhir semester ataupun PAS semester gasel tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat pendidikan SMP maupun MTS mata pelajaran IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 ataupun ganjil. Nah, adik-adik jangan khawatir, kisi-kisi yang digunakan untuk mengembangkan soal ini sudah disesuaikan dengan kurikulum 2013, sehingga akan sangat sesuai atau bahkan banyak soal yang sama nantinya dengan soal yang akan dikeluarkan oleh bapak ibu guru kalian masing-masing. Oke, tanpa berpanjang lebar, apabila belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila merasa video ini nanti bermanfaat, silakan share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa mempelajari soal-soal ini sehingga nanti pada waktu ujian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal disebut titik-titik A ruang, B lokasi, C wilayah ataupun D daerah. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu adalah yang A. Ruang. Lokasi ini bukan, wilayah ini bukan, daerah ini bukan. Mari kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada 2 gambar ya. Wilayah A surplus sayuran ataupun sayurannya berlebihan. Wilayah B surplus ikan. Ikannya itu berlebihan. Nah, di sini kemudian ada panah ke kanan dan ada panah ke kiri. Berdasarkan gambar di atas, kondisi interaksi yang terjadi adalah titik-titik. A dapat dipindahkan ataupun transferability ataupun yang B keterhubungan ataupun connectivity. C kesempatan antara ataupun intervening opportunity ataupun do saling melengkapi. Komplementary. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang do saling melengkapi. Kenapa kok seperti itu ya? Karena A ini dapat dipindahkan tidak. B keterhubungan ini tidak ya. Kesempatan antara ini juga tidak. Nah, gambar A dan B ini menunjukkan adanya saling melengkapi. Wilayah A itu sayurannya berlebih maka ditransfer ataupun dipindahkan ke wilayah B. Kemudian wilayah B ini juga bisa dipindahkan ke wilayah A. Jadi saling melengkapi. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 3. Adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya disebabkan oleh titik-titik. A. Perbedaan karakteristik ruang. B. Persamaan karakteristik ruang. C. Perbedaan makhluk hidup. Ataupun do. Persamaan makhluk hidup. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu C. Perbedaan makhluk hidup itu menyebabkan adanya interaksi ruang dengan lainnya. Jadi adanya perbedaan makhluk hidup itu menyebabkan interaksi antar ruang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Pemerintah Indonesia giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah titik-titik. A. Pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan oleh para pengusaha. Ini tentunya tidak karena ini nanti sangat menguntungkan ke pengusahanya saja. Yang B. Kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju. Tidak. Ini juga salah ya. Gunanya untuk konektivitas itu adalah membuka konektivitas itu adalah untuk pemertaan. Jadi yang B ini juga bukan. Yang C. Potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jawaban paling tepat adalah yang C. Yang D kita coba lihat dulu. Produksi barang mengalir ke wilayah terisolir hingga penduduk konsumtif. Ini juga bukan yang kurang tepat. Yang paling tepat untuk soal nomor 4. Yaitu yang C. Potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jadi akan mempermudah akses untuk pengolahan hasil ekonomi dari masyarakat yang terpencil. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jarak kota A ke kota B pada peta menunjukkan angka 5. Sedangkan skala peta adalah 1 banding 500. Maka jarak sesungguhnya antar kedua kota tersebut adalah titik-titik. Nah adik-adik seperti yang sudah kita pelajari bahwasannya cm ke km itu ada kenaikan 5 digit angka. Ataupun dikali 100 ribu. Berarti di sini nanti 1 cm itu sama halnya dengan 500 ribu cm. Nah di sini kita coret 500 ribu cm itu sama halnya dengan 5 km. Berarti ini kita coret 1, 1, 1. Nah ini km. Nah 1 cm itu sama dengan 5 km. Nah sedangkan pertanyaannya di sini angkanya 5 cm berapa jarak sesungguhnya. Nah berarti di sini rumusnya adalah 5 cm dikali 5 km. 5 dikali 5, 25. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang B. 25 km. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan bentuknya gambar di bawah ini merupakan simbol titik-titik. Nah ini ada gambar ya. Sungai berbentuk garis. Jalan raya juga garis. Jalan lain desa ini juga garis. Batas negara ini berbentuk garis ya. Plus plus plus. Batas provinsi ini juga plus minus plus minus gini ya. Ini garis. Batas daerah ini juga garis. Nah kalau ditanyakan berdasarkan bentuk gambar di bawah ini berarti simbol ini merupakan simbol apa dikadik? A titik B garis C warna D area. Jawabannya paling tepat adalah yang B. Ya ini adalah simbol garis. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tanda panah tersebut menunjukkan bagian peta yaitu titik-titik. A judul peta. Judul peta bukan ya yang ditunjukkan panah. Sekala peta bukan. Inset peta ini bukan. Jawabannya paling tepat adalah yang C. Simbol peta. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 8 yaitu yang A. Silahkan adik-adik nanti dihafalkan. Indonesia itu pokoknya terletak di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Oke kita lanjut ke soal nomor 9. Keuntungan dari letak geografis wilayah Indonesia adalah titik-titik. A. Menjadi jalur perdagangan dunia. B. Beragamnya flora dan fauna. C. Menjadi penghasil rempah-rempah. D. Beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Jawabannya paling tepat karena disini ditanyakan letak geologisnya. Wilayah Indonesia. Maka yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oke kita lanjut ke soal nomor 10. Indonesia terletak di poros dunia. Seperti pada gambar. Keuntungan yang diperoleh Indonesia berdasarkan posisi tersebut adalah titik-titik. A. Menjadikan Indonesia pusat persinggahan para penguasa dunia. Nah Indonesia yang ini adik-adik. Nah ini ada gambar Indonesia. Yang A. Ini bukan. Karena Indonesia tidak dijadikan persinggahan para penguasa dunia. Kemudian yang B. Menimbulkan berbagai budaya dunia di wilayah sekitar Indonesia. Ini juga tidak. Yang C. Mendukung kehidupan berbagai jenis flora di wilayah Indonesia ini. Tidak. Yang D. Menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Ingat Indonesia di sini. Ini sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. Kita lanjut ke soal nomor 11. Secara astronomis Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan akibat dari letak astronomis Indonesia? A. Indonesia beriklim musim? Tidak. Indonesia terletak di posisi silang? Tidak. C. Indonesia berada di wilayah tropis? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Indonesia berada di wilayah tropis. Inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim. Yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 yaitu adalah yang B. Hutan konservasi. Hutan konservasi ini merupakan hutan yang fungsinya adalah untuk sebagai kawasan pengawetan ataupun menjaga aneka ragam flora dan fauna. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Sumber daya tambang yang merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu adalah titik-titik. Nah, ingat keywordnya di sini adalah tumbuhan dan mengendap selama jutaan tahun. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, ini sudah sangat jelas. Apa itu adik-adik? Ya, batu bara. Pasir besi ini bukan bauksit ini bukan minyak bumi ini. Apalagi ini bukan ya kalau minyak bumi ini berasal dari fosil. Fosil itu adalah dari makhluk hidup seperti binatang ataupun hewan yang mana sudah tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14. Karena di sini ditanyakan adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut adalah apa adik-adik? Ya, hutan mangrove. Ini berada di pesisir pantai ya adik-adik. Kalau hutan lindung ini bukan, hutan tropis ini bukan, yang hutan hemogen ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan data sumber daya tampang berikut. 1 gas, 2 emas, 3 bauksit, 4 batu bara, 5 pasir besi, 6 minyak bumi. Yang termasuk sumber daya energi adalah titik-titik A123, B146, C236, Ataupun DO456. Mari kita analisis satu per satu. Satu gas, ini adalah sumber energi. Emas ini bukan, bauksit ini bukan, batu bara ini energi, pasir besi ini bukan, minyak bumi ini adalah energi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 146. Apakah ada adik-adik? Ya ada, ternyata jawabannya yang B146. Emas ini bukan sumber daya energi ya. Kemudian pasir besi juga bukan, bauksit ini juga bukan. Yang sumber daya energi adalah gas, batu bara, dan minyak bumi. Kita tahu ya, karena gas itu bisa digunakan untuk sumber daya energi, kemudian batu bara ini bisa, ada juga PLTA, pembangkit listrik, tenaga batu bara, ada juga minyak bumi. Nah jadi, 146 ini merupakan sumber energi. Sumber energi yang tidak terbarukan, jadi bisa habis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Mangrove adalah salah satu sumber daya alam di pesisir yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah, ingat adik-adik, kalau ditanyakan ekologis itu berarti yang bermanfaat untuk ekologi ataupun kelingkungan. Oke, kita baca nih opsinya. Yang A, menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Ini bukan ya, bukan untuk manfaat kepada lingkungan, ya ini manfaat dalam segi ekonomi ataupun usaha masyarakat. Yang B, ikan dan udang yang hidup di habitat ini sebagai sumber protein, ini juga bukan. Yang C, melindungi pantai dari abrasi air laut. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang D ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini, yang bukan upaya pemanfaatan laut adalah, titik-titik, A, usaha irigasi, B, tambak garam, C, objek wisata, ataupun D, budidaya rumput laut. Ingat, yang bukan upaya pemanfaatan air laut. Nah, C ini adalah upaya pemanfaatan air laut sebagai tempat wisata, berarti ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan yang bukan. Budidaya rumput laut, ya ini adalah pemanfaatan laut juga. Tambak garam, ini juga berarti jawabannya paling tepat untuk soal nomor 17 adalah yang A, usaha irigasi. Ini tidak bisa ya, air laut dipakai untuk usaha irigasi. Kenapa? Karena aliran sungai itu kan semuanya mengalir ke laut. Jadi, itu nanti tidak bisa digunakan untuk usaha irigasi, karena akan melawan arah arus air, seperti itu nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Jenis ikan yang termasuk dalam perikanan air asin adalah ikan titik-titik A, emas, tenggiri, dan tongkol, B, mujair, pari, dan udang, C, tuna, tongkol, dan kembung, Do, bandeng, gurame, dan cakalang. Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah yang C. Jenis ikan yang termasuk ke dalam perikanan air asin ataupun air laut, yaitu tuna, tongkol, dan kembung. Bandeng, gurame ini bukan air laut, mujair ini bukan ikan emas, tenggiri ini juga bukan. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Tuna, tongkol, dan kembung ini bisa hidup di perikanan air laut ya, ataupun air asin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan data kependudukan dunia ataupun world population data SEEDS 2013, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke titik-titik di dunia A, 2, B, 4, C, 3, ataupun D, 5. Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 19. Urutan data kependudukan dunia untuk Indonesia yaitu adalah urutan yang keempat. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B, 4. Kita lanjut ke soal nomor 20. Jika di sebuah kabupaten terhadap 500 ribu jiwa dan luas wilayah kabupaten tersebut adalah 2.000 km, maka kepadatan penduduk kabupaten tersebut adalah rumusnya adalah jiwa per luas wilayah. Berarti 500 ribu dibagi 2.000. 500 ribu dibagi 2.000 ini 0,3-nya ini kita coret, 0,3 ini kita coret. Berarti tinggal 500 dibagi 2. 500 dibagi 2, 250 jiwa. 250 jiwa per kilometer. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. 250 jiwa per kilometer. Oke, yang D jawabannya. A bukan, B bukan, C bukan. Kita lanjut ke soal nomor 21. Penanggulangan persebaran penduduk yang tidak merata dapat dilakukan dengan... A, membangun pusat perkotaan dan industri lain di wilayah ataupun di daerah minim penduduk. Ya ini mungkin ya, mungkin bisa dilakukan karena dengan demikian wilayah yang minim penduduk akan berangsur ramai karena ada pusat perkotaan dan industri-nya. B, mempercepat laju urbanisasi. Tidak, ini nanti malah akan semakin tidak menanggulangi persebaran. Yang C, melakukan pemekaran wilayah. Ini juga bukan. Yang D, pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Ini juga bukan. Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah yang A. Membangun pusat perkotaan dan industri lain di daerah yang mana penduduknya itu masih minim. Nah, ini nanti akan menyebabkan pemerataan ataupun persebaran penduduk di wilayah yang minim akan menjadi lebih ramai. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, oke ini saya kaji sedikit ya nomor 21. Inilah yang juga dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Pusat ibu kota kita yang awalnya berada di Jakarta itu rencananya kan mau dipindahkan ke Kalimantan. Itu adalah salah satu upaya untuk penanggulangan persebaran penduduk yang tidak merata. Supaya nanti di Kalimantan yang masih penduduknya sedikit bisa bertambah ramai. Dan yang di Jakarta yang sudah sangat padat akan kembali stabil ataupun kondusif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis laki-laki dan perempuan suatu daerah atau suatu negara adalah titik-titik. Nah, ingat keywordnya adalah perbandingan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, jenis laki-laki ini adalah jenis kelamin. Nah, kata kuncinya itu kelamin itu adalah seks. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Seks rasio ataupun perbandingan jenis kelamin. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Do ini bukan. Human rasio bukan. Dependensi rasio ini bukan. Jawaban yang paling tepat kembali lagi adalah yang C. Seks rasio. Kita lanjut ke soal nomor 23. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah titik-titik. A. Kelahiran, migrasi, dan keluarga berencana. B. Migrasi, pendapatan, dan pertumbuhan penduduk. C. Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan migrasi. D. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 adalah yang D. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Ingat di sini keywordnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yaitu kelahiran tentu, kematian tentu, dan migrasi, perpindahan penduduk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah titik-titik. A. Program urbanisasi. B. Program keluarga berencana. C. Program wajib militer atau kundo penanggulangan HIV atau AIDS. Nah, ini sudah jelas sekali ya dikadik jawabannya. Yang C ini pasti bukan, karena ini tidak solutif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang D ini bukan, penanggulangan HIV atau AIDS. Ini tidak ada kaitannya ya dengan laju pertumbuhan. Yang A. Program urbanisasi. Bukan. Jawaban yang paling tepat untuk menekan laju pertumbuhan yaitu dengan program keluarga berencana. Ataupun dua anak cukup ya. Jadi ini nanti akan menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin biasanya digambarkan berupa titik-titik. A. Kurva. B. Piramida. C. Piktogram. Ataupun do diagram lingkaran. Jawaban yang paling tepat untuk grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Itu biasa digambarkan dalam bentuk apa adik-adik? Ya, B. Piramida. Baiklah adik-adik, ini telah videonya. Saya cukupkan pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Supaya tidak terlalu panjang di durasi videonya. Namun adik-adik jangan khawatir. Pembahasan soal nomor 26 sampai selesai. Akan kakak buatkan video part kedua. Langsung. Oke, apabila ada kekurangan ataupun khilaf dalam menjelaskan kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun ada koreksi jawaban yang salah. Silahkan disampaikan. Namun jawaban yang kakak berikan ini sudah mengacu ke kunci jawaban yang sudah diakui kebenarannya. Oke, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf kakak ucapkan akhir kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.